Sejarah Solat Berdasarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj Isra' berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestine. Peristiwa ini tertulis dalam Al-Quran seperti firman Allah SWT yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang kami berkati sekelilingnya agar memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Isra' ayat 1 Sedangkan Mi'raj menggambarkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di Langit Ketujuh menghadap Allah SWT sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran dalam Surat Al-Nazm ayat 13 hingga 18. Pada awalnya, Allah SWT memerintahkan untuk mengerjakan solat dengan 50 waktu sehari semalam. Saat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa AS di Langit Kenam, Nabi Muhammad menceritakan tentang perintah yang diterimanya dari Allah SWT. Lalu Nabi Musa AS menyarankan agar Nabi Muhammad SAW kembali menghadap Allah SWT untuk memohon keringanan. Dengan pertimbangan bahwa umatnya tidak akan sanggup melaksanakan solat lima waktu itu. Permohonan itu berulang sampai sembilan kali hingga Allah SWT mengabulkannya dengan mengurangi waktu salat menjadi hanya lima waktu sehari semalam. Dan sejak itulah, waktu-waktu solat telah ditentukan yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Waktu-waktu mengerjakan solat tersebut diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran Nul Karim seperti yang difirmankan Allah SWT yang artinya, Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi, dan petang dan pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya, perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan-peringatan bagi orang-orang yang ingat. Suratun ayat 114